ini jika jemput serilanya waaaaaaaaaaaaaaah assalamualaikum semuanya dalam video kali ini aku pengen masak makanan korea lagi nih soalnya banyak juga yang request dari kalian kak kapan-kapan masak makanan korea lagi dong nah berhubung di korea lagi solal atau imlek lagi liburan jadi kali ini aku mau masak hot tub oke sekarang kita langsung ke dapur aja ya nah bahannya udah aku siapin kemarin aku tuh beli hot tub mix bahannya udah dicampur gitu di dalamnya tuh isinya tuh ada tepung terigu sama tepung ketan terus dikasih garam dikit sama gula dikit juga nah terus yang ini ini tuh ragi instan terus kalo ini hot tub cool mix nah ini tuh isian dari hot tub yang original cuman kali ini aku pengen bikin hot tub yang dikasih sama nutella terus mozzarella juga terus yang original juga pengen dikit jadi ada tiga rasa nih terus ada juga air untuk airnya sekitar 200ml sama ini minyak goreng untuk goreng nah sekarang mari kita buat adonannya oke sekarang kita cairin ragi instannya dulu ya terus kita ngelur terus kita ngelur adonannya oke ini tuh isinya sekitar 300gr kalo kalian pengen nyampur yang tepung terigu tuh sekitar 200gr yang tepung ketannya 100gr oke sekarang kita kasih air terus masukin juga ini rintanya terus kita aduknya dulu sampai rata ya jangan terlalu end share nah kalo udah tersanggung rata kita tubuh sekitar 30 menit terus diutupin pakai plastik atau kain ya nah sekarang udah 30 menit sekarang aku mau bikin buletannya tapi sebelumnya kita pakai minyak dulu ya biar ngelengkel oke kita pilihkan nah sekarang aku mau isi yang ini original jadi yang original ini tuh isinya biji-bijian kayak biji bunga matahari terus gula cuman itu udah dihalusin kita taruh nah terus kita bungkus jadi kita bikin jadi bulatan lagi jadi ージ i i i i i Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya pakai Nutella Nah kalau udah dibentuk kayak gini Sekarang kita goreng Untuk apinya kecil aja Terus untuk niatnya juga dikit aja Nah kalau udah panas Kita goreng Aku mau goreng yang rasa original dulu Kita tutup lagi Nah sekarang kita balik Untuk baliknya ini ada alatnya Nah cuma kalau kalian gak punya ini Kalian bisa balik juga pakai solet gitu Nah kalau udah dibalik kita tekan Nah ini udah masal Jadi gorengnya udah cuma ntar Selanjutnya yang merasa keju Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kita balik, terus kita titikan lagi Udah matang lagi Yeay, akhirnya kotoknya udah jadi Nah, sekarang kotoknya udah jadi Tadi aku bikin yang rasa original Rasa keju sama rasa nutella Karena aku pengen coba yang yang original dulu ya Kita belah dua di dua ya Wah, ini yang original Isinya kayak gini Sebentar, warna yang Hmm Wah, rasanya Beri banget kayak yang dijual di pinggir jalan Enak Kalau hotok yang original Cenderung manis sih Tapi untuk luarnya gurih gitu Aku mau minum dulu Kalau ini tuh Sike atau minuman beras Korea gitu Jadi, kayak fermentasi beras gitu Ada berasnya disini Dan ini juga termasuk minuman tradisional Kalau yang hotok ini jadi tradisional Minumannya juga minuman tradisional Untuk rasanya manis sih Ini lumayan Oke lanjut ya Sekarang aku mau cobain yang rasa keju nih Wah Kita belah juga Ini kejumbo serilanya Wah Makan ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Kajunya kuat banget ya Cenderung gurih Kalau yang ini Oke lanjut ya Mau cobain yang terakhir Ini yang hotok rasa nutella Kita coba belah juga Wah Coklat nutellanya nih Wah Coba deh Hmm Makan Hmm Hmm Banyak banget coklatnya Hmm Alhamdulillah Kenapa akhirnya udah cobain semuanya Tiga rasa Kalau menurutku enak semua sih Tapi aku lebih suka rasa yang nutella Nah buat kalian yang mau coba bikin hotok Nanti akan aku tulis resepnya di deskripsi di bawah ya Yaudah dulu pokoknya ini Pokoknya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Dan yang belum follow instagram aku Bicara di follow it sih Lali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Terima kasih telah menonton!